Politeknik Pariwisata NHI Bandung melakukan kegiatan wisudano di luuhan ku genap 110 wisudawan wisudawati di Gerahai Gede Ardika, Kampus Politek Par NHI Bandung, Jalan Doktor Setiabudi, Kota Bandung, Pue Kemis Berang, 20 Genap September 2024. Eta lulusan Politek Par NHI Bandung, TDPR bisa nyumponan kebutuhan SDM, sektor pariwisata jeng ekonomi kreatif. Kampus Politek Par NHI Bandung ngawisuda genap 110 wisudawan wisudawati periode 2024-2025 di laluak Jalan Doktor Setiabudi, Kota Bandung, Pue Kemis Berang, 20 Genap September 2024. Sekretaris Kemenpar Kraf Republik Indonesia, Niwayangiri Adiani Nembraken, Sakumna Wisudawan Wisudawati Anuniti, Genap 110 orang di Salapan Prodi, ngawengku jenjang pasca sarjana tepika diplomatilu. Eta Sakumna Wisudawan Wisudawati Teh, mampu ngukulan pangogan kalawan jejar future 3D professional equate for tomorrow. Sekumna lulusan Politek Par NHI Bandung, Ngarojongka, butuh ke SDM sektor pariwisata jeng ekonomi kreatif. Bapak Ibu hari ini kita sudah mewisuda, wisuda yang ke-61 dan jumlah wisudawan yang hari ini diwisuda itu adalah 610 mahasiswa dari 9 prodi. Dan kita bangga sekali sebagian mereka itu sudah diterima bekerja ya. Dan tentunya ini wisudawan ini akan mendukung kebutuhan SDM untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai mana kita pahami memang pemerintah sangat, apa namanya, eager untuk membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Dan juga ada satu program yang mungkin Bapak Ibu pasti sangat memahami bahwa yang terbangun dari bawah itu adalah dengan desa wisata. Desa wisata di mana-mana dan itu adalah salah satu program nasional yang bukan hanya dari Kemenparekraf, tapi kita juga kolaborasikan dengan kementerian lain. Eta kegiatan wisudate Dina Nas Nasna di Pungkasku Pepejehti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara virtual. Sandiaga Uno mengharap lulusan Poltek Par NHA Bandung bisa mawa kontribusi eno gede, nggoning nyeng harapan pangogan atau atang tangan global. Yuana Kurniawan, Bandung TV